Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat semua ketemu lagi dengan saya disini sahabat bencana gempa kemarin setahunami di Sulawesi Tengah adalah diri kita kita bersama kita sebagai anak bangsa ikut berlangsung kawah dan alhamdulillah kemarin presiden langsung datang dan mendatangi titik-titik penting di kota Palu dan insya Allah seminggu lagi beliau juga datang dalam pembicaraan beliau kepada masyarakat saya lihat beliau terhenti bicara menurut pikiran saya sepertinya beliau menahan air matanya agar tidak keluar semangat Bapak Presiden sehat selalu sahabat dalam bencana ini ada 4 hal penting yang harus kita lakukan dan itu telah dilakukan dari semalam keempat hal penting itu adalah pertama evakuasi korban itu yang pertama evakuasi korban yang kedua penyediaan air bersih dan sanitasi ini sangat penting dan yang ketiga pembersihin puing-puing keruntuhan bangunan dari kota Palu agar lebih mudah kita menghasilkan segala yang sepertinya dan keempat dan keempat pemulihan jalur angkutan dari dan keempat agar segala bantuan lebih mudah baik sahabat suka-suka dengan video ini silahkan di like silahkan di komen mari kita doakan saudara-saudara mari kita doakan saudara-saudara kita semua silahkan dibagikan ke channel saya ini jika sahabat belum subscribe-nya silahkan diikuti baik sahabat mari kita tonton bersama dan mari kita doakan saudara-saudara kita semua bersama assalamualaikum warahmatullahi wabarakat hari dua hari ya memang berat ya memang berat karena yang pertama disini jalan menuju ke sini juga banyak yang terputus bandara juga belum berfungsi restrik dari tujuh gardu yang hidup baru dua yang lima belum hidup BBM gak bisa menuju ke sini karena memang terhambat oleh jalan-jalan yang terputus tapi tadi sudah saya perintahkan semuanya misalnya BBM dalam dua hari ini akan sudah sampai ke sini kemudian alat-alat berat juga dari Mamucu dari Poso dari Gorontalo baru menuju ke sini kemarin nanti malam baru sampai ke sini jadi besok lagi kita berdoa bersama-sama agar semuanya lancar alat-alat tidak sampai ke sini saya akan ke sini lagi untuk memastikan bahwa semuanya sudah kembali normal setelah setelah keadaan darurat ini menjadi normal baru tahapan yang namanya rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah seperti ini ya pemerintah akan bantu pemerintah akan bantu seperti yang kita lakukan di Lombok nah oke sahabat jadi silakan dibagikan video ini sukses buat kita semua sebuah negara kita sehat buat kita semua baju dan jayalah bangsa kita Indonesia ini terima kasih telah menyaksikan video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati